Halo Halo selamat datang teman-teman di channel Bang Dance Gaming kali ini kita akan mereview add-on yang baru-baru saja rilis dari Mas Albertus nya lagi-lagi ini cuman seharga 2000 teman-teman coba tanpa banyak basa-basi langsung saja kita review seperti apa rangkaian ini Oke teman-teman dan pertama-tama Mari kita ke bagian eksterior dulu ini nampak dari depan ini sudah PBR teman-teman yang kelihatan dari bagian kacanya bergilau-gilau Coba kita lihat kedetailan dari bagian hoplernya untuk bagian lampu semboyannya seperti ini ya Waduh ini untuk lampu semboyannya memang masih masih ada kotak-kotaknya ya tapi untuk lampu kabutnya ini udah 3D mantap teman-teman kita lanjut ke bagian buggy ini dia buggy nya bagaimana menurut teman-teman di sini untuk tulisan 1a 1b nya sudah tidak buram teman-teman ya kalau kita bandingkan dengan add-on Mas Albertus yang ke-1 masih buram di sini sudah tidak buram teman-teman Oke lanjut lagi ke bagian sininya ini QR code nya juga sepertinya sudah bisa di-scan teman-teman harga 2000 teman-teman dapat kayak gini tuh luar biasa banget ya Oke CC2030203 depo induk sidotopo teman-teman Nah untuk angkat atau dongkrak juga terbaca dengan jelas nah ini grillnya ini sudah PBR juga tuh kalau teman-teman lihat efeknya itu tuh tuh mantap banget ini ya tuh grillnya jujur aku suka mantap sekali ini detail tempat isi bahan bakar juga sudah HD keran bahan bakar darurat juga HD dan ini untuk pemeriksaannya juga tidak buram teman-teman ya mantap ini sudah tidak buram dan bagian buggy seperti ini bisa kalian nilai sendiri untuk tulisan di buggy masih buram memang ini belum terlalu HD bagian elanya seperti ini teman-teman wih mantap sekali ini mengkilapnya mengkilapnya mantap banget ini aku suka banget untuk tekstur dari apa namanya ini ini untuk ini ya penahan bug penahan kopler biar enggak terlalu kanan atau biar enggak terlalu kiri ya tapi untuk koplernya mungkin masih bisa ditingkatkan ini ya Nah seperti ini WT1 teman-teman mantap sekali tulisannya ini WT2 ini mantap sekali untuk tulisan kainya ini HD banget menurutku tutup kilauan bibirnya juga kerasa banget teman-teman untuk sebelah kanan ya overall mirip-mirip ya sebelah kanan untuk posisi LH hanya ada ini seperti ini sini juga untuk tulisan 2B juga sudah HD mantap sekali teksturnya ya Hai seperti ini teman-teman Coba kalian lihat nah tulisan kaki juga sudah HD ini Hai di poindu sidotopo CC2030203 teman-teman ya mantap sekali ini Oke berikutnya kita bakalan masuk ke interior teman-teman nah ini dia interiornya mohon maaf untuk masalah sedu seperti ini memang problem dari game-nya teman-teman semoga pihak dari developernya segera memfix untuk masalah sedu itu teman-teman Oke untuk interior seperti ini kita lihat apa saja yang bergerak kursi dinas mantap sudah bergerak rem otomatis sudah bergerak dan juga jarum-jarumnya bisa teman-teman BTW ini untuk soundnya bawaan dari loko teman-teman ya eh independent juga bergerak rem dinamis bergerak reverser bergerak throttle juga sudah bergerak teman-teman kita coba rem independen nah bergerak ya mantap sekali ini tapi memang kenapa aku mikirnya ini polosan ya kalau nggak salah di sini di sini sudah ada switch teman-teman tapi tidak jelas ada switch apa ini ya yang ini pasti perlampuan nah ini lampu ya speedometer Oke sampai koma jujur aku kurang suka untuk yang sampai koma gini karena untuk bacanya susah teman-teman sayangnya di loko ini absen fitur jam teman-teman ya padahal itu sangat membantu kita untuk dinas tapi tenang karena ini masih versi awal ya semoga nanti Mas Albertusnya bisa nambahin jam jadi lebih nyaman untuk berdinas untuk interior juga sih menurut kini standar teman-teman tidak terlalu detail ya nah ini untuk interior masih bisa ditingkatkan ini apa ini ini pun aku enggak tahu ada switcher atau apa ini tapi sepertinya nanti bakalan di-upgrade ini ya untuk pintu sementara tidak bisa dibuka kita ke bagian asmas nah untuk speedometer seperti ini untuk speedometer yang ini sama seperti yang c1 jadi tidak bergerak tidak ada putihnya teman-teman ya semua yang 35 bisa digerakkan tapi tidak kembali ke posisi awal teman-teman papan O100 sudah ada di sini dan jamnya sayang sekali lagi-lagi tidak ada teman-teman sebentar kita cek di bagian sini oke tidak ada jamnya kita tadi belum cek semua yang 35 nah untuk sampai 35 nya untuk posisi SH itu malah kembali ke posisi awal teman-teman ini mantap ya ini realistis nah ini jarum yang kataku tadi di posisi SH tidak bergerak ya tidak ada yang warna putih nah ini tidak ada ya di posisi LH nya untuk throttle reverser aman dan switch switch ini juga bisa semoga nanti kedepannya bakalan di-update untuk switch switch ini teman-teman ya oke untuk jendela juga belum ada yang bisa digerakkan pintu juga ini teksturnya masih ini ya teksturnya masih ngebug sepertinya ini oke ini dia untuk interiornya teman-teman bisa kalian nilai sendiri ya teman-teman untuk versi ini sayangnya saya masih belum memiliki script tapi menurutku dengan harga yang begitu murah ya masih wajar-wajar aja lah sangat wajar sekali teman-teman hanya 2000 sudah PBR ini sudah luar biasa teman-teman untuk perlampuan seperti ini untuk perlampuan wanya lampunya yang bawah lebih terang daripada yang atas ya mungkin kalau masukkan dari aku Mas Albertus kalau nonton video ini mungkin bisa disamakan ya dan ini keterangan sih menurutku Mas yang bawah ini sepertinya terlalu terang Mas Oke sekarang kita coba untuk jalankan sebenarnya menuhim kita cek juga suara dari mesinnya seperti apa coba kita kasih sembuhnya 35 oke untuk sembuhnya 35 sayangnya tadi masih terputus suaranya teman-teman kita cek lagi ya nah terputus ya kita coba lagi nah terputus ya untuk suara sembuhnya 35 masih terputus coba kita mundurkan ya kita kasih sembuhnya 35 lagi ya Nah masih ada putusnya sedikit untuk sembuhnya 35 nya teman-teman untuk kekurangan kalau menurutku yang pertama lokomotif ini belum memiliki skrip dan tidak memiliki jam teman-teman jadi untuk berdinas cukup susah menggunakan lokomotif ini lain itu juga untuk bagian interior menurutku masih sangat bisa untuk ditingkatkan lagi untuk kelebihan dari lokomotif ini dengan harga 2000 aja teman-teman kalian sudah dapat lokomotif detail eksteriornya itu sudah murah banget menurutku teman-teman setelah ini tuh juga tuasnya bergerak teman-teman tuasnya bergerak tuh nih 2000 tuas bergerak itu sudah waduh ini luar biasa ya tuasnya juga bergerak dan eksterior yang sangat detail menurutku teman-teman untuk harga 2000 ini eksteriornya sudah mantep banget tuh sampai lubangnya ini lupa aku sembuhin tadi memang untuk mas albertus kalau bikin lubang kenal pot tuh mantep banget sampai ke dalam teman-teman beli apa enggak menurutku lokomotif ini lumayan untuk dibeli teman-teman kenapa dengan 2000 loh walaupun kalian mungkin kurang suka dengan interiornya tapi cuma 2000 teman-teman kalian bisa mendapatkan lokomotif PBR lain itu menurutku ini mas albertus ya masukanku bisa ditambahkan jam supaya kita lebih nyaman dalam berdinas koronanya bisa di fix lagi nih menurutku yang bawah terlalu terang dan yang atas terlalu redup dan untuk interior bisa masih bisa lagi ditingkatkan lebih baik lagi review ini ini merupakan review pribadi dari bank dan skimming bank dan skimming tidak dibayar oleh apapun yang ada di video ini bagaimana menurut kalian add on ini silahkan yang berminat bisa cek di deskripsi nanti aku akan cantumkan linknya hanya 2000 rupiah saja teman-teman mantap sekali ya 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 ya